Intro Perjuangannya memupuk karir sempat berada di titik nadir. Tapi setelah bangkit, akhirnya ia berhasil menaiki tangga popularitas. Asmaranya pernah begitu rekah, tapi kemudian berakhir sisakan amarah. Inilah kisah Ayu Ting Ting, hanya di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap. Mimpi Merguk Asa bagi pemilik nama lengkap Ayu Rosmalina bagai memasuki sebuah labirin impian. Ia pernah tertatih meniti karir, tapi perlahan akhirnya ia mampu merengkuhnya. Tapi sayang, di separuh jalan karir yang sudah dikayuhnya, semua tak seindah jalan asmaranya. Di malam yang sunyi, sepinya hati ini, tanpa muka kasih, ku rindu. Ya, pedangdut Ayu Ting Ting memang benar-benar telah berhasil menorehkan papa namanya di deretan artis ternama. Tapi jalan asmaranya justru terluntah. Wal hasil, meski sekuat tenaga Ayu Ting Ting banting tulang mempertahankan karir demi menafkahi keluarga, namun tetap saja hingga di puncak karirnya, pedangdut yang meroket namanya lewat tembang alamat palsu ini tak bisa lepas dari gosip miring yang menerpanya. Ia yang pernah gagal mempertahankan bahteranya, usai menikah dengan Henry Baskoro Hendarso alias Angie 2014 silam, selalu diterpah isu tak sedap. Status jandanya rentan di cap lakor alias perebut suami orang hingga kerap mudah berpindah dari satu lelaki ke lelaki lain. Yang paling menyita perhatian publik, tentu saja hubungan dekatnya dengan presenter tajir yang punya julukan Sultan Andara, Raffi Ahmad. Kerap tampil satu panggung, hingga video mesranya beberapa kali beredar, berikut bukti-bukti screenshot perjalanannya ke Eropa sempat viral di Jagadmaya. Tak ayal membuat Ayu jadi sasaran hujatan para netizen. Setiap orang kan berhak punya penilaian masing-masing gitu, dan saya juga berhak menjalani kehidupan saya dan kerjaan saya. Kalau orang yang tahu, orang yang bisa melihat, orang yang bintar pasti tahu mana-benar menangkan itu saja. Di tahun 2017, Ayu juga sempat diterpa ujian hebat, tatkala beredar video berisi aksi sempoyongannya bernyanyi bersama Raffi Ahmad, dan lagi-lagi Ayu pun jadi bulan-bulanan komentar netizen. Sebenarnya ini hal wajar yang sering kita lakuin di TV. Cuma mungkin karena off dari kamera, jadi orang melihatnya, ih kok aneh banget, saya emang Raffi gak di belakang kamera, gak di depan kamera, yang namanya orang bercanda. Cuma memang apapun yang saya lakukan, kesannya kayak udah salah terus gitu. Jadi saya emang gak peduli juga. Gue tuh orang yang gak pernah peduli, maksudnya mau diomongin apa ya selama emang, ya apalagi kan kita kerjanya di depan TV, diomongin orang. Kalau ada yang ngomongin bagus ya alhamdulillah, kalau ada yang ngomongin jelek, yaudah deh gak apa-apa. Sepanjang karirnya, Ayu memang tak bisa lepas dari kehidupan Raffi. Apalagi ia nyaris setiap hari satu panggung bersama suami Nagita tersebut. Saking dekatnya dengan Raffi, kabarnya diam-diam Nagita Slavina marah, hingga tak mau menyapa Ayu sekalipun berpapasan. Sekarang saya tanya, jelasnya di mana gitu? Jelasnya di mana? Jangan cuma asal sekedar menyebar sesuatu, yang tidak pernah jelas. Bukti kelihatannya tuh jelas gitu seperti apa. Jadi buat saya, ya tanya aja deh rapinya langsung, ngomong giginya langsung, gimana nih? Jangan tanya saya mulu. Di tengah gencarnya beragam hujatan, Ayu hanya bisa pasrah. Ya, bagaimanapun ia tak bisa sepenuhnya mengontrol emosi penonton, apalagi komentar netizen. Padahal sebagai istri yang pernah gagal mempertahankan Bahtera, pantang baginya untuk merebut suami orang. Sebutuh apapun Ayu pada sosok pendamping untuk mengusir sepi, tapi tak lantas dengan mudah ia dapatkan begitu saja. Dari dulu sih dia emang godain-godain gitu, cuma kan godainnya gak serius gitu, godainnya bercanda gitu. Teman senang, karena kan giginya juga orang yang baik, mudah-mudahan bisa tetap terus, jaga gigi, sayang sama gigi. Kan kita kan yang namanya orang berteman sama siapa aja gitu. Pasti, karena kan Bilqis juga pengen punya mata gitu ya, sebenarnya kita gak bisa maksain semuanya tergantung sama Ayunya, walaupun banyak juga yang suka kan, gak semudah itu gitu, kita jangan sampai tergulang lagi kesalahan yang udah benar gitu kan, jadi benar-benar hati-hati. Padahal sebagai manusia biasa, Ayu jelas rindu belahan hati. Namun apadaya, setiap kali lelaki datang mendekat, setiap kali itu pula, Ayu dihantui bayang-bayang kelam cinta masa lalunya bersama Angie. Padahal beberapa lelaki yang sempat datang menghampirinya, seperti desainer kondang Ivan Gunawan, Hussein Alatas, Syahir Sheikh, hingga yang terbaru drummer band Elmen Didi Riyadi, tampak berusaha menunjukkan keseriusannya untuk merebut hati Ayu. Tapi sayang, Ayu belum sepenuhnya yakin akan cinta yang menghampirinya. Kalau orang tua mah ya, namanya anak berteman sama siapa yang penting baik. Kan udah pacaran juga ya, namanya berteman kan sama siapa aja. Toh kalaupun jodoh, kalau memang udah waktunya ada, pasti juga akan kelihatan. Entah karena trauma masa lalu, atau tak ingin terburu-buru mengambil keputusan menikah, atau ada lelaki lain yang masih begitu membekas dalam hidupnya, yang jelas, Ayu hingga kini masih betah melakoni peran sebagai ibu, sekaligus ayah, bagi putri sematawayangnya, Bilkis Kumairah Razak. Lantas bagaimana Ayu menghadapi ujian demi ujian cinta, bagaimana pula cara Ayu mempertahankan karirnya, yang sudah memasuki satu dekade ini. Simak kisah selanjutnya, hanya di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap.